Seorang juru parkir yang juga tunawicara di kota Lubuklinggau harus berurusan dengan pihak berwajib. Tersangka ditangkap karena telah melakukan penusukan terhadap kakak iparnya sendiri hingga tewas. Tersangka ujang yang berstatus bujangan tua, warga Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1, Kota Lubuklinggau. Diamankan Satuan Reserse Kriminal Mapolres Lubuklinggau, lantaran telah melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap kakak iparnya sendiri. Syahri, 62 tahun, warga Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1, Kota Lubuklinggau, hingga menyebabkan korban tewas. Peristiwa penusukan terjadi pada 12 September lalu, sekira pukul 7 pagi. Di kawasan pasar Kota Lubuklinggau, korban ditusuk di bagian pinggang belakang oleh tersangka dengan menggunakan pisau dapur. Korban yang terluka kemudian dilarikan warga ke rumah sakit, Dr. Sobirin. Namun naas, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Mapolres Lubuklinggau, AKP Alex Andrian, mengatakan, tersangka sehari-harinya berprofesi sebagai juru parkir ini mengalami tunawicara. Tersangka diamankan petugas saat sedang berada di kediamannya di kawasan Tanjung Sanai, Kabupaten Rejang, Lebong, Provinsi Bengkulu. Peristiwa penusukan tersebut diduga di latar belakangnya sakit hati, di mana tersangka pernah dibukul oleh korban. Motifnya sudah kita ketahui saat ini, sampai saat ini kita dalami, yaitu ada dendam lama atau sakit hati dari si tersangka. Tersangka dikarenakan beberapa waktu yang lalu, tersangka dan korban sempat cekcok dan si tersangka sempat dilakukan pemukulan oleh korban. Selain menangkap tersangka, polisi juga mendapatkan barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka untuk menusuk korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dikenakan pasal 338 KUHP dan 351 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Dari Lubuklinggau, Amri Wijaya Ainyus, melaporkan.